Intro Pemirsa sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Tabanan memilih mengurangi produksi dengan cara menurunkan populasi isian kandang Hal ini dilakukan meski harga produksi di pasaran tengah berada di atas Brick Avern Point atau BEP Salah seorang peternak ayam petelur di desa Buruan Tabanan Dharma Susila mengukankan sempat terjadi penurunan harga telur dari Rp. 1.300 per butir menjadi Rp. 900 per butir pada 3 bulan lalu Namun saat ini harga telur ayam di tingkat peternak sudah mulai bergerak naik ke level Rp. 1.200 per butir sekaligus berada di atas kisaran angka BEP yang di level Rp. 1.150 per butir Harga terbaru ini memang dibawah harga sebelumnya namun posisinya sudah di atas kisaran BEP untuk ayam petelur Dengan harga yang berada di atas BEP, kondisi tersebut tidak serta merta disambut gembira sehingga sejumlah peternak ayam petelur belum memutuskan untuk menambah populasi atau isian kandang Sebaliknya, kini sejumlah peternak justru mengurangi populasi kandang Populasi kandang dikurangi hingga mencapai 40% dari isian normal sejak awal Agustus 2020 lalu Sebelumnya, isian kandangnya mencapai 40.000 ekor yang kini menjadi hanya 15.000 ekor ayam Langkah tersebut dilakukan peternak lantaran menilai kondisi saat ini masih beresiko Salah satunya, risikan terkena imbas ketika harga ayam potong ini anjlok seperti saat ini Imbas dari anjloknya harga ayam potong ini terbukti terjadi pada 3 bulan lalu Saat itu ketika harga daging ayam anjlok menyentuh Rp. 7.000 per kilogram Serapan telur di masyarakat turun sehingga harga telur menjadi turun Itu terjadi karena anjloknya harga ayam membuat konsumen lebih memilih mengkonsumsi daging ketimbang telur Tidak ada momen keagaman atau hari raya yang bisa mendongkurak harga Sehingga harga telur menjadi turun tajam 3 bulan lalu Pertimbangan lainnya adalah kenaikan biaya produksi khusus sepakan yang mengarah pada lonjakan harga Salah satunya, harga jagung yang mengarah naik dari Rp. 3.800 per kilogram ke Rp. 4.200 per kilogram Terkait dampak pandemi COVID-19 yang membuat daya beli konsumen menurun Hal itu memang menjadi pertimbangan bagi peternak dalam berusaha Namun untuk jadi acuan dalam menambah populasi kandang Kondisi daya beli ini bukan menjadi prioritas yang utama Asumsinya, pemerintah telur di masyarakat sudah diposisikan hampir setara dengan seperti beras atau bahan baku pokok lainnya Sehingga telur ayam ini menjadi kebutuhan yang selalu diperlukan Saat ini terjadinya penambahan populasi di kalangan peternak ayam petelur ini Lebih difungsikan kepada regenerasi guna menjaga produktivitas Manik Bisis Bali melaporkan